Halo semua, kembali lagi di channel Babel Family Kali ini kita akan merekomendasikan kepada kalian sebuah cafe yang tergolong masih baru ya Belum terlalu lama, di daerah Sentul lagi nih Tempatnya ini lumayan asik ya, jadi setelah makan kita bisa turun main-main ke sawahnya dan juga ada sungainya juga loh Cafe-nya ini bernama Cafe Jatuh Hati Kenapa dinamakan Jatuh Hati? Ikuti terus review kita sampai habis ya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel kita Berlokasi di jalan ke Karang Tengah, kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat Jatuh Hati Cafe Sentul Bogor ini menjadi salah satu obyek wisata kuliner Atau tempat nongkrong di daerah Sentul yang baru dan langsung hits ya di berbagai media sosial Akses menuju Cafe Jatuh Hati dari Jakarta itu cukup mudah ya Hanya berjarak sekitar 46 km dan dapat ditempu dalam waktu gak sampai 1 jam Dan dari Jakarta kita tadi keluar ke Sentul Selatan lalu belok kiri hingga ketemu Sentul Nirwana Dari Sentul Nirwana kita ke kiri lagi Lalu akan ada belokan ke kanan Ikuti Google Map aja nanti juga akan ketemu Jalannya agak mengecil tapi cukup bagus Nanti kita akan menemukan Sentul Eko Edu Tourism Forest Dan gak jauh dari situ udah mulai kelihatan nih Cafe Jatuh Hatinya Ini adalah area parkirnya Area parkirnya gak gitu besar ya Tapi kalau penuh bisa parkir di seberangnya Ini fasilitas-fasilitas yang ada di Cafe Jatuh Hati Ini adalah tampak muka dari Cafe Jatuh Hati Dari luar sih sekilas kecil ya Tapi kenapa tempat ini menjadi hits Yuk kita masuk ke dalamnya Seperti biasa kita dicek suhu dan juga diberi desinfektan Oke ini adalah area indoor cafe Terdiri dari 2 sofa single dan juga mini bar Dimana disini kita akan memesan menu dan membayarnya langsung Kemudian kita menuju ke belakang Ini adalah area semi outdoor Semi outdoornya juga gak gitu luas ya Biasanya ada bangku dan juga meja disini Namun karena kebanyakan pengunjung memilih di outdoor Jadi dipindah ke outdoor Di sebelah kanan area semi outdoor Terdapat toilet dan juga shower room Karena disini ada paket untuk trek ke sungai ya Jadi disediakan shower room Dan sekarang kita lihat toiletnya yuk Dan ini adalah kondisi toiletnya Cukup simple ya Oke selanjutnya di sebelah kiri area semi outdoor Terdapat parkiran motor Dan di sebelah kanan parkiran motor itu juga terdapat ruang semi outdoor Mungkin untuk tempat ketika nanti hujan ya Sekarang kita menuju outdoor areanya Kita disambut dengan taman-taman yang sangat cantik sekali dengan tanaman dan juga bunga warna-warni Dapat juga payung-payung Dan insya Allah inilah mungkin yang menjadi daya tarik dari cafe jatuh hati ini Karena tempat ini memberikan pemandangan alam yang cukup indah ya dan mempesona Nah disana kita akan melihat pemandangan berupa hamparan gunungan Pohon-pohon rindang Yang memberikan ketuduhan di cafe ini Dan mayoritas dari cafe ini itu adalah ruangan outdoor ya Yang memang menjadi favoritnya para pengunjung Terdapat juga area lesehan Dan ini dia yang menjadi juara dari cafe jatuh hati Yaitu hamparan persawahan yang bisa kita akses langsung dari sini Jel-jel tapi dengan bunga-bunga yang cantik pastinya Kita kesini tuh siang ya Jangan makan siang jadi emang agak panas dan kita harus pilih-pilih tempat yang adem Dan waktu terbaik mengunjungi tempat ini mungkin setelah asar ya Sore menjelang malam hari karena akan terdapat lampu-lampu yang dinyalakan Yang makin menambah romantisme suasana di cafe jatuh hati ini Berikut ini adalah menu-menu makanan dan juga minuman yang ada di cafe jatuh hati Lumayan cukup banyak varian minuman dan juga makanan disini Mulai dari appetizer, coffee, minuman dingin, main course dan juga lain-lain Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Sambil menunggu makanannya datang kita enggak bosan-bosan menikmati view alam yang ada di cafe jatuh hati ini Dan ini beberapa menu yang kita pesan Kita pesan ikan doris sambal matah Kemudian fish and chips yang terdiri dari ikan yang ditepung serta kentang goreng Sedangkan minumannya adalah cookies and cream dan SP manis Sekarang Mbak BL lagi berada di cafe jatuh hati Tepatnya di daerah Sentul ya di Jalan Raya Babakan Madang Nah Mbak BL sudah pesan nih Dori sambal matah Seperti teman-teman lihat nih penyajiannya seperti ini Sintol banget ya Oke sekarang kita coba dalam ini kita lans ya Ini ikannya di setepung Ini ada sambalnya teman-teman Sambalnya ini ada apa nih ada bawang Ada serai ini ya Serai ya rupa-rupa sih sebenarnya ini rempah Rempah Nah kita coba nih teman-teman Ini gurih sih gurih Gurih banget Terus balurannya terasa nih kuris Minyaknya juga ya masih Pedas Bukan pedas Ini masih ini ya Enak sih Enak Ikannya juga punya eh besar ya Untuk yang hobi kuliner Korsinya cukup Sekarang kita coba nih Kentang gore Kentang gore Kentang gore Kentang gore Ya minimalis banget Kalau ikannya sih rekomen Enak Enak Nasa apa? Coklat Coklat Dan cokelat Dan cokelat Ada vanila Vanila Terus itu di atasnya Topingnya apa? Hmm Topingnya apa di atasnya? Topingnya biskuit Keku 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 Di pojok sebelah kanan belakang Ya Dan ini adalah area Musolahnya Selesai shalat Salvaras minta main-main nih Untuk turun ke sawahnya Dan kita memang bisa langsung Turun ke sawahnya ya Disini juga terdapat sungai Dengan paket sebagai berikut Nah ini dia area persawahannya Amparan sawah hijau ini Bener-bener hal yang Jarang ya Di ibu kota Dan pasti Ada keseruan tersendiri deh Kalau buat anak-anak tuh Main di pemetang sawah Kenapa BL dapet belalang nih? Temen Dari KP jatuh hati Langsung main di sawah nih Dapet belalang Nah anak seneng Dan mungkin Ayah bundanya ini Jadi flashback Kemasa kecil kali ya Ketika Jakarta tuh Masih jaman banyak sawah Atau Mengingatkan kita Kepada kampung halaman Bagi yang merasakan Selamat bernostalgia Dan bagi yang gak ngerasain Masa-masa kayak gini Selamat Bermain-main bersama Anak-anak Selesai Bermain-main di sawahnya Saatnya kita pulang deh Dan menurut kita Tempat ini emang cukup recommended ya Apalagi ketika asar menjelang sore Selesaiannya udah terduh Cukup sekian dari kita Semoga bermanfaat Bye bye